Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam perjalanan petualangan hari ini, kita akan mengikuti acara gobar Gowes Bareng. Dalam rangka baksos, yaitu bakti sosial yang dipanitiai oleh remaja masjid Darussalam. Start dan finish akan dilaksanakan di lapangan mini jalan Raya Bareng, Sidomulyo ke Camatan Jabung. Yang akan melewati dua rute yang bisa dipilih yaitu rute van adalah rute santai berjarak sekitar 15 km. Dan pilihan kedua adalah rute ekstrim yang akan melewati jalur Trisula berjarak sekitar 25 km. Rute ekstrim jalur Trisula ini akan banyak siksaan tanjaan yang harus dilewati. Kita, Tenyom Team, yang cukup sepakat akan melewati rute ekstrim dengan jalur Trisula 25 km. Seperti apa kira-kira ekstrimnya jalur Trisula ini? Langsung kita turun ke jalanan. Acara GOBAR ini menurut kita, Tenyom Team, termasuk acara yang sukses karena banyaknya peserta yang hadir. Banyak rombongan yang hadir dari luar kota Malang yang ikut meramaikan acara tersebut. Seperti inilah suasana sesungguhnya dari GOBAR yang begitu menyenangkan dan penuh kebahagiaan ini. Buat panitia dan peserta yang melihat tayangan ini, kita, Tenyom Team, mengucapkan banyak terima kasih. Karena undangan Anda, kita, Tenyom Team, merasa suatu kehormatan, bisa hadir, dan berada satu jalur di sini. Bersama peserta lainnya, kita masih berada di jalur van yang masih ringan, begitu menyenangkan. Jalur van ini melewati jalan-jalan pedesaan yang masih asri, melewati persawahan luas yang sangat indah. Dan yang menjadi harapan menarik dari Tenyom Team yang jomblo adalah, bisa berkenalan dengan goeser cewek. Karena di jalur ini banyak sekali goeser cantik yang hadir. Sabar ya, Blue, kalau jodoh, pasti tidak akan kemana. Di acara ini, peserta dari Tenyom Team yang hadir, antara lain yaitu Mas Dian Mendit, Mas Ade Batubara, Mas Riki Martun, Asrikaton, Mas Ais Asrikaton, Mas Asdin Bugis, Mas Kolit, Kedung Kandang, Mas Jimmy Asrikaton, Pak Didik Tunggul Wulung, Tuan Rumah Mas Bokel Chandra Sidomulya Jabung, dan saya sendiri Yoga PWB, Pendit Mangliawan Pakis. Di jalur van, kita melaju santai tergabung menjadi satu dengan banyak rombongan lainnya. Goeser memenuhi jalanan dan berjalan beriringan sambil menikmati pemandangan khas pedesaan. Terlihat wajah antusias dan bahagia dari mereka, termasuk saya sendiri. Benar-benar suasana yang sangat menarik dan sangat menyenangkan. Super sekali kita ucapkan untuk panikya penyelenggara remaja masjid Darussalam bareng Sidomulya Jabung ini lor. Hasil dari penjualan tiket undian menurut informasi akan disalurkan kepada kaum do'afa dan fakir miskin. Bentuk kegiatan yang sangat positif dengan silaturahmi, sehat jasmani, dan saling berbagi. Kita mengira jalur terbagi ada dua, namun ternyata ada tiga. Yaitu jalur dengan rute 10 km, 15 km, dan 25 km. Kita saat ini masih di jalur 10 km. Kita melaju terus ke depan dengan mantap melewati perkabunan tebu. Di persimpangan depan, jika kita ke kiri, akan melewati jalur 10 km. Ke kanan akan melewati jalur 15 km dan 25 km. Kita, Tenyom Tim, akan melewati jalur Trisula dengan jarak 25 km. Dan kita ke kiri ke jalur 15 dan 25 km. Di jalur ini, peserta semakin menipis dan sepi, karena kebanyakan memilih jalur 10 km. Kita dipantau terus oleh panitia, di setiap persimpangan jalan agar tidak keluar jalur. Boy, Ais hilang itu dulu lah, Demburi. Di tikungan menuju Tanjakan Gila, kita kehilangan Mas Ais. Kita menunggu sambil bercanda. Ternyata Mas Ais tidak hilang, cuma sedang mampir ke toilet untuk buang air kecil. Ternyata Mas Ais, Mas Ade, Mas Riki, dan Mas Kolit terlihat terkewer-kewer lor. Saya kuat menanjak karena memakai 1146T dan posisi digir 40T saat ngerol istimewa. Mas Jimmy terlihat berjuang menaklukan Tanjakan. Semangat lor, semangat lor. Semangat lor. Kewer-kewer lor, kena Tanjakan Bilegendres. 25 km ruter. Ampun lor. Goyang-goyu. Mas Adik? Loh, goyu rek. Libas karudenggul rencing. Lanjut lor. Kita diberi arahan oleh Panitia untuk menentukan arah. Kita tetap fokus meluncur ke jalur Trisula. Kita masih di jalur 15 km, belum masuk ke jalur persimpangan 25 km. Saya merasa sebentar lagi kita akan masuk ke jalur 25 km. Seperti apa kira-kira pemandangan dan suasana rute Trisula tersebut? Jadi penasaran kan kalian? Di sini kita masuk jalur single track, di mana keadaan jalur lumayan licin karena hujan. Ternyata petualangan ini sangat menarik untuk kalian ikuti. Ayo kita meluncur terus ke depan. Teman-teman begitu bersemangat melibas jalur. Kadang ada momen terjatuh namun tidak terdokumentasi. Pemandangan di lokasi ini lumayan hijau dan indah karena kita melewati perkebunan dan pertanian. Kita bahagia berpetualang dalam tim. Kecerian ini membuat kita selalu bersemangat. Semangat kami ada karena kita merasa sama-sama cupu. namun tetap huri, istimewa. Oke lor, bertemu lagi di JPWB Channel. Kita dari Tanyomten. Salam puasa obat telur yang di sana. Mantap. Di sini kita ikut gobar apa ini? Gowes dan Baksos. Daerah mana ini Pak? Jabung. Daerah Joromulia Jabung. Istimewa. Oh, si Jomulia. Istimewa kupingi rato. Ya. Rato. Budeki. Halo, lor. Hei, datang semua. Tanyom-tanyom. Kok kekeselan di Jant. Kok kekeselan di JPWB Tur, lor? Nunggu. Nunggu. Dijempocek di dukung. Oke, ayo kita lanjut. Jalur lagi. Istimewa. Dada, lor. Dada, lor. Mantap. Di segmen inilah kita mulai memasuki jalur 25 km yang disebut jalur Trisula. Kita berdiskusi lagi meyakinkan diri masing-masing. Mundur atau tetap maju melewati jalur ini. Ternyata, Tanyom-tanyom memang istimewa. Tetap fokus pada tujuan awal yaitu melibas jalur Trisula. Semangat yang tak pernah padam membuat perjalanan ini begitu syahdu dan menyenangkan. Peserta yang melewati jalur semakin berkurang karena hanya goeser tertentu yang mengambil jalur ini. Kita sepertinya begitu familiar dengan jalur Trisula. Seperti apa kira-kira ujung jalur ini? Kita sekarang berada di dusun Dempo, di mana jalur mengarah ke arah hutan pinus gunung Dempo. Istimewa, setelah melibas tanjakan panjang, di atas kita bertemu panitia yang selalu memantau peserta. Kita trek di Google Map dari Tunggul Wulung Malang ke Dusun Bareng Jabung, PP sekitar 42 km. Ditambah jarak 25 km di jalur Trisula, maka jarak tempuh perjalanan kita pagi ini sekitar 67 km. Jarak tempuh yang jauh namun harus dilakukan dalam waktu singkat, Tenyom Tim memang istimewa. Kita tetap mengikuti petunjuk arah yang sudah dipasang panitia di setiap titik persimpangan. Kita sudah masuk ke perbukitan dan hutan, tanjakan mulai semakin tinggi dan panjang. Kita mengikuti terus petunjuk arah agar tidak keluar jalur, begitu panjang rutenya hingga kami kelelahan. Pemandangan memang sangat indah, dilihat dari banyak sudut, membuat lelah seakan hilang. Kita terus mengayuh pedal di atas jalur singletrack yang licin kadang berlumpur. Dengan kecepatan yang lumayan, kita hampir tergelincir ke jurang, karena itu kita harus berhati-hati. Seperti inilah suasana jalur Trisula yang dimasukkan dalam list Gopar Remas Darussalam. Assalamualaikum, dengan Mas Siapa ini? Saya Mas Dirin. Mas Dirin. Ini Gopar dalam rangka acara apa ini, Mas? Acara Remaja Masjid sama Baksos. Oh, bakti sosial, Mas, ya. Untuk wilayah daerah mana? Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Ini panitianya, lor. Terima kasih, Mas. Mantap, sukses. Terima kasih. Disinilah titik paling ujung dari jalur Trisula tersebut. Berada di hutan pinus Gunung Dempo. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang jalur Trisula ini? Tulis di kolom komentar. Di perjalanan kembali ke tempat finish, jalur begitu berlumpur dan sangat licin. Berkali-kali kita tergelincir. Untuk mengatasi jalur seperti ini, kita selalu menurunkan jok saddle untuk akselerasi. Agar lebih seimbang dan handlingnya lebih mudah agar tidak terjatuh. Rute yang begitu panjang dan seperti yang disampaikan Panitia, kita sudah kehabisan waktu. Kita sebentar lagi akan memasuki jalur beraspal. Itu tanda kita sudah keluar dari hutan dan bukit. Jalur beraspal menurun sehingga kami meluncur dengan kecepatan sedang, begitu menyenangkan. Dan di setiap persimpangan dijaga jalurnya oleh Panitia agar kita tidak tersesat. Terus meluncur menurun panjang, terlihat para tenyom tim tertawa bahagia. Karena berhasil menyelesaikan jalur Trisula, walaupun finish, paling akhir hingga kehabisan waktu. Lega rasanya melewati jalur tersebut, walaupun finish paling akhir, maklum kita goe sercupu lor. Biar cupu namun tetap huri, istimewa. Ini lor, terkewer-kewer lor. Kita sekarang di rumahnya siapa Mas Asbun? Mas Bokel Chandra. Kuat lor. Kuat lor. Kuatir. Kuatir turutos. Mas Bokel dada, tuan rumahnya lor, istimewa. Di rumah Mas Bokel Chandra, tenyom tim, kita semua dijamu dengan sangat mantap. Sambil makan-makan, kita bersantai dan bercanda ria membahas banyak hal-hal menarik. Tiba saatnya kita undur diri dan berpamitan kepada Mas Bokel Chandra dan keluarga. Terima kasih banyak. Mantap, lu. Terima kasih buat Sobat Telur yang menyaksikan tayangan menarik ini hingga akhir. Sampai bertemu kembali di petualangan menarik berikutnya. Sobat Telur, oke lor, mantap. Terima kasih. Terima kasih.